Selain itu, sidang hari ini juga menghadirkan saksi ahli forensik yang mengotopsi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat setelah pembunuhan. Ya, Farah mengatakan ada tujuh luka tembak yang masuk dan enam luka tembak keluar di tubuh Yosua. Kami melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dari pihak penyidik, yaitu untuk dilakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam atau otopsi. Pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Betul. Spesifiknya apa yang Anda temukan? Pada pemeriksaan luar, kami menemukan satu orang jenazah laki-laki, kemudian masih berpakaian, menggunakan satu helai kaos lengan pendek berwarna putih dalam kondisi berlumuran darah, kemudian satu helai celana panjang bahan jeans berwarna biru, kemudian setelah kami bersihkan jenazahnya, kami menemukan adanya beberapa luka yang kami simpulkan sebagai luka tembak. Luka tembak, apakah luka tembak itu dikatakan luka tembak masuk atau luka tembak keluar? Berdasarkan pemeriksaan dan karakteristik dan pola gambaran luka yang ada pada tubuh jenazah, kami mengidentifikasi adanya luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Luka tembak masuk, tembak masuk dan luka tembak keluar. Boleh ahli jelaskan berapa luka tembak masuk yang ahli temukan? Yang saya temukan pada pemeriksaan, kami temukan adanya tujuh buah luka tembak masuk, serta enam buah luka tembak keluar. Bisa dijelaskan di titik-titik mana saja? Baik, yang pertama dari atas ke bawah izin, kami menemukan satu luka tembak masuk di kepala bagian belakang, sisi kiri, kemudian di bibir bawah sisi kiri, kemudian di puncak bahu kanan, kemudian di dada sisi kanan, di pergelangan tangan kiri, sisi belakang, serta di kelopak bawah mata kanan, dan terakhir di jari manis tangan kiri, untuk luka tembak masuk. Luka tembak masuk semua itu ya? Betul. Jadi dari belakang, kepala, bibir, dada, sisi kanan, puncak bahu kanan, terus pergelangan tangan kiri, dan jari manis tangan kiri. Jari manis tangan kiri. Betul. Kalau luka tembak keluar? Luka tembak keluar, kami temukan di puncak hidung, kemudian di leher sisi kanan, di lengan atas kanan, sisi luar, di pergelangan tangan kiri, sisi depan, serta di jari manis tangan kiri, tapi sisi dalam. Sisi dalam. Jadi enam ya? Betul. Yang satunya itu, yang tidak tembus itu yang mana? Yang kami temukan bersarang ada di dada. Di dada kanan ini yang disini ya? Dada sisi kanan. Dada sisi kanan. Bersarang itu artinya ditemukan proyektil atau tidak? Ya, kami temukan satu buah proyektil, anak peluru, pada saat pemeriksaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.